hai 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 apa kabar baik gimana apa gue gimana kalau dari mana dari rumah agak jauh ya kebetulan ada teh Oh bisa diminum ini bukan properti kok ini bisa diminum yuk kita jadi lo memulai karir Maret bukan itu berarti pas lo lagi serius-seriusnya pas pandemi itu baru mulai coba buat belajar di industri musik sebenarnya bulan Maret itu gue rilis itu gue pelajarin tuh industri musik gimana sih walaupun sekarang gue masih belajar ya tapi kayak waktu itu gue kayak nyari tahu kayak karena itu kosong banget belum tahu apa-apa soal musik apalagi soal industrinya sebuah belajar lah disitu sampai sekarang ya udah terhitung setahun lah awal lu sekarang kan masa pandemik tuh kan sebelumnya beberapa beberapa bulan gitu sebelum pandemik gitu ya tapi sebelumnya banget kalau kita tarik lagi tarik lagi tarik lagi tuh lu bisa tiba-tiba ada di sini tuh gimana sih di musik gue di musik yang nge-shape lu aduh gue main musik dari kecil sih gue main musik dari SD lah gue belajar gitar itu pertama kali belajar alat musik karena dulu gue tuh kayak waktu jaman gue kecil tuh gue sering di Surabaya sering banyak pengamen tuh tradisional jalanan segala macem terus kayak waktu gue masih kecil itu gue sering ngeliat-liat dan kayak nanya ke bokap gue tuh apa segala macem dan gue ngeliatnya tuh keren gitu kok orang-orang keren ini di pinggir jalan gitu gue inget gue nabungnya tuh gue nabung beli buku gitar gitarnya dibeliin gitar terus karena dulu tuh di Surabaya tuh jarang banget ada yang les-les buat gitar gitu loh zaman gue kecil masa sih banyak tuh yang P depannya nih nggak terus belum-belum ada oke karena mungkin nggak nyokap-bokap gue juga waktu itu belum lihat keserbisaan di situ kali ya jadi nggak langsung pengen tahu aja alat akhirnya gue belajar sendiri tuh belajar sampai SMP gue belajar alat musik lain keys gitu segala macem SMA nah anehnya tuh adalah waktu gue SMA itu gue tuh nggak pernah nyanyi sebelumnya dulu gue mau nyanyi oke lu cuman main gitar doang dulu di band gue SMP sampai akhirnya dipaksain buat nyanyi karena kita nggak ada vokalis lo yang dipilih iya dengan segala keputusan dari yang terburuk ada tes-tes vokalnya dulu nggak ada nggak ada yakin banget jadi emang bener-bener kita pilih yang paling-paling mending lah siapa eh nggak nggak nih bisa terus gue kan pede aja tuh kayak aduh sini gue nyanyi gue pengen didepan gitu akhirnya gue nyanyi latihan itu pertama kali lo manggung gue arti SMP SMP iya lagu apaan yang lo nyanyi pertama kali? anjir pertanyaan lo menarik banget apa ya pertama kali nyanyi ya Bling I miss you I miss you iya Bling gue lupa apa ya tapi Bling nyanyi banget gue dulu kan main pop-punk gitu kan terus kan nyanyi juga kayak apa teriak-teriak gitu kan kalau pop-punk kayak segala macem dan menurut gue itu masih nggak terlalu teknik yang apa ya teknik yang harus gimana-gimana tapi kayak karena gue baru belajar juga dan terus dan ternyata nyanyi lagu pop-punk susah gue baru ngerti sekarang kayak oh ternyata semua nyanyi tuh segala macem genre tuh susah gitu punya teknik masing-masing gitu perbedaan paling gede pas lo bermusik kan lo berarti di Surabaya juga udah bermusik kan terus lo pindah ke Jakarta tuh yang lo rasain perbedaannya banget tapi sih ibu kota sama walaupun Surabaya juga kota besar ya cuman kan dan again Jakarta gitu Jakarta ya ngaruh nggak sih mungkin mungkin karena apa namanya karena gue di Surabaya waktu masih kecil dan gue ngerasain Jakarta pas udah gede dulu gue ngerasain Surabaya ya udah karena gue masih kecil kayak ya udah homie aja buat gue rumah gue gitu cuman Jakarta tuh pas gue liat emang penuh banget kan ya padat banget segala macem tapi banyak hal-hal yang jadi ada hal baik gitu loh buat gue selama gue di Jakarta gitu kayak contoh gini loh Jakarta macet ya orang udah tau macet banget kan cuman karena Jakarta macet gue tuh jadi lebih punya banyak waktu untuk denger musik di jalan ngerti nggak loh hal kecil lagi gitu sebenernya tuh jadi kayak kayak ya kayak gue kan kalo misalkan beraktivitas gue denger musik malah di rumah kan tapi selagi perjalanan karena macet lama gue jadi denger musik kadang-kadang kalo gue bosan sama musik ini gue ada eksplor musik baru ah jadi sebenernya dibalik ya gue suka sih Jakarta tuh dibalik banyak problem ininya itunya tapi ada ada semuanya tuh ada ada hal baik yang bisa gue dapet lah intinya contoh hal kecil yang kayak tadi gue terbilang hidup sendiri udah beberapa tahun ini kan hidup sendiri terus kayak gue berusaha untuk struggling hidup gue sendiri karena gue memutuskan untuk gak tinggal sama orang tua gue waktu itu oke terus itu gue ngerintis tuh gue kerja, gue kerja, kerja lah kerja sendiri kanan-kiri segala macem dan kenapa gue mau keluar karena gue inget banget dulu gue pernah nonton film apa gitu kayak dia ngasih tau kalo orang-anak di luar gitu let's say di US gitu misalkan mereka tuh umur 17 tahun kalo misalkan udah lulus SMA mereka tuh kayak keluar rumah buat eksplor hidup mereka mereka kerja di persukaan mereka ada yang kerja di bawah anjing jadi intinya mereka keluar rumah buat eksplor hidup gitu jadi gak jadi tanggung jawab orang tua lagi untuk terus-terusan ngasih lo uang gitu lo menerapkan itu nah gue mencoba ya sebenernya mencoba menerapkan itu kayak coba deh gue keluar gue sendiri bisa gak sih gue lupa umur berapa intinya masih terhitung belasan waktu itu ya akhirnya gue kerja banyak lah pekerjaan gue kayak kanan-kiri kerja-kerja apalah segala macam bahkan gue dulu sempet ada sih hal lucu gak lucu sih menurut gue tapi gue sempet kayak gue pernah jadi agen asuransi gitu coba oh iya itu umur belasan lo jualan asuransi ke siapa bukan berarti orang tua gue gak ngasih gue apa yang gue butuhin ya tapi karena gue pengen nyobanya early aja karena gue suka karena gue gak mau ngerepotin orang tua gue aja maksudnya kayak dibalik itu problem keluarga gue yang kayak ya gue ngomong gitu misalkan kayak gue dengan keluarga gue yang gak nyatu yang udah divorce segala macem dan mereka berdua punya hidupan masing-masing gitu mereka harus take care hidupnya masing-masing gitu kayak gimana sih orang divorce pasti ada walaupun mereka udah lebih dewasa tapi tetep mentally mereka juga ada rasa gimana gitu kan harus ada yang di cure lagi harus ada yang di cure lagi satu-satu gitu perasaan mereka jadi kayak gue gak mau makin membanding itu gitu loh jadi bisa terjun ke asuransi gimana? ya karena gue butuh duit bro ya gak? ya gak? karena gini karena pada saat itu emang kan emang mau kerja kan intinya di otak gue cuma satu apa aja berarti ya? di otak gue cuma satu gimana cara gue bisa ngasilin duit per bulan dan ya itu dari hari selingat gue sendiri gue sempet ngelamar di coffee shop juga gue juga sempet kerja juga waktu itu kayak bantu-bantu lah tapi intinya waktu itu temen-temen gue ada kayak kita lagi nongkrong santai gitu kayak ya nih gue nih dari asuransi nih udah dapet ini 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 otak gue sambil main game dia ngobrol bertiga gitu tapi otak gue nangkep tuh udah keluar ngobrol gue keluar game anak yang satu itu gue tarik kayak eh itu gimana tadi? biasa eh gimana itu menarik tuh udah akhirnya dia aja kayak oke lo ikut aja gini gue selalu gak mau gue belajar tuh semuanya soal apalah premi-premi di asuransi segala macem soal gimana cara lo ngobrol apa namanya eh gimana cara lo ngegambarin di saat lo ketemu eh klien gitu segala macem skema- skema kan skema tuh gambar-gambar gitu yang pasti yang gak pernah gue tinggalin adalah satu gue tuh selalu kerja di musik ternyata nah itu gue tadi mau nanya kayak tapi deep down berarti sebenernya musik tuh selalu ada di nah itu yang gak gue sadarin karena gue balik lagi nih ke musik jadi dulu itu kan gue SM nge-band lomba gue malah di SM gue tuh kita anak-anak band tuh sempet dapet penghargaan yang kayak non-akademik gitu loh karena kita terus sampe ngasin piala gitu dulu sama gue main sering lah terus karena gak ada sampingan gue nyanyi gue nyanyi di Ancol dulu kalo tau di Ancol tuh ada cafe-cafe kita dibayar pernyanyi tuh 100 ribu pertama gak dibayar tapi akhirnya pernyanyi 100 ribu itu 3 jam itu di Ancol dan rumah gue tuh di daya tebet sana gitu kayak perjalanan aja udah berapa tuh kan kita patungan gitu kayak biasa lah akal-akalan si miskin gue waktu itu adalah kayak numpang temen kayak kayak eh numpang mobil lo gitu udah jalan gitu sebenernya di luar untuk nyari duit karena gue suka musik juga gue pengen dapet pengalaman aja dan hobi juga sih kayak apa yang kayak eh refreshing apa sih yang bisa gue dapetin ya cuman di musik doang waktu itu kayak gue mau ngapain gitu kan secara-cara udah di musik aja ada yang olahraga gitu berjalan terus berjalan terus tiba-tiba gue kayak kenal orang baru kenal orang baru dan satu hal sih yang gue tanam di diri gue ternyata relasi tuh penting banget di hidup emang cuy networking tuh networking siapapun orangnya ya makanya tuh sekarang gue gak pernah gak pernah mau sepelein orang yang lu kenal baru segala macem ataupun nyepelekan orang ya itu hal yang salah menurut gue karena gue bisa sekarang berjalan terus aja di hidup gue kayak gini itu karena gue relasi-relasi orang gue kenal orang baru tiba-tiba ada kerjaan ini gue kenal ini kenal ini kenal itu gue ngebangun apa ya universe lah segala macem connecting dots semua ya oke beth-beth tadi enggak kan tadi gue bilang teman hidup lu musik ya sorry beth nih gue gak kayak gue jadi sedih gitu kan lu juga punya love life harusnya ya gak sih iya love life lu gimana nih boleh dong cerita-cerita kan sering nongkrong lu kayak salah satu orang yang paling tertutup gitu lu tuh kalo nongkrong ya menurut gue lu tuh orang yang paling cukup gitu pas pada takarannya aduh percintaan ya gue gue kebetulan karena gue sering kerja sendiri kerja jadi kayak gue saks sih kalo ada percintaan sendiri oh gitu oke oke emang lu kerja banget orangnya enggak sih maksud gue gituin dari dulu tuh gue kenapa jarang pacaran eh sama gue gak pernah pacaran loh hmm kayak gak yang pacaran ngerti gak lo kayak deket-deket aja ada tapi gak pacaran dan kayak karena gue insecure gitu orangnya kayak gue takut kalo sama coi gue harus ngomong apa gitu-gitu segala macem gitu loh dulu kayak gitu sampe gue pacaran terhitung baru paling 2-3 kali gue pacaran oh gitu itu lama-lama semua atau yang paling lama setahun lah yang sisanya paling 3 bulan oh gitu lo insecure tuh kenapa? perasaan insecure itu datangnya dari mana? emm datang dari mana ya kalo misalkan gue gue sakit orang gak bisa menerima gue apa adanya aja sebenernya sih sejujurnya apakah itu kayak experience in the past gitu? emm enggak juga sih cuman karena gue anaknya emang agak out of ya oke oke terus jadi kayak emm itu yang bikin gue sering kayak belum dilakuin tapi gue mikirnya panjang kayak aduh ntar dia mikir gini nih ntar dia semacam ada banyak hal-hal kayak gitu jadi itu yang ngebuat gue untuk gak mau pacaran waktu itu ya tapi intinya dari gue ngerasa satu sih dari cinta ya percintaan ya emm cinta tuh percintaannya ya salah satu yang ngebuat gue sekarang adalah jadi penyanyi juga emm karena karena ya tanpa gue sadarin waktu gue kan gue sering cinta banyak sama lagu ya sering dengar lagu pas gue patah hati tuh kayak gue ngerasa kayak aduh gue harus curhat nih tapi curhat gimana ya ke temen-temen gue oke temen-temen gue dengar curhatan gue tapi dia ngerti gak tau apa yang gue rasain paling bisa gue happy-happy aja gitu pas dia pulang energi gue udah kederin sama mereka semua sampe rumah gue sedih lagi gitu sama aja sampe kira gue sendiri itu waktu itu di rumah akhirnya gue bilang oh iya gue nulis lagu ah belajar gitu nulis lagu dan ternyata lega banget pas gue nulis tuh walaupun lirik yang gue bikin tuh untuk saat ini ya mungkin gue bisa bilang lebih apa ya liriknya tuh lebih gak spesifik segitunya liriknya gak sedetail tuh tapi kayak pas disaat prosesnya gue bikin gue bikin mood lagunya gue bikin chord progressionnya gue bikin kayak apa nih apa-apa aja yang dimasukin di lagunya ya terhitung lirik juga itu tuh lega banget gue kayak curhat gitu ya gue curhatin semuanya di lagu-lagu gue gue tuangin semua disitu dan lega banget ternyata dan kayak ternyata apa ya cinta dan musik itu adalah sebuah hal yang apa ya yang indah banget buat gue oke serius karena sangat ini ya iya mereka tuh berdekatan gitu lah karena menurut gue musik tanpa rasa tuh apa ya kayak apa ya kayak kosong gitu jadi hanya sekedar hanya sekedar bising aja di telinga gitu kalau buat gue tapi disaat disaat sebuah lagu dan ada rasa disitu dan makanya tadi bilang ada cinta disitu bersatu gitu lu tuh kayak lu kayak lu pas lu denger lu bisa kayak di sebuah tempat dimana gitu gue ngerasain kayak gitu bisa bisa banget kayak lu pasti pernah akan tiba-tiba lu denger musik ini tapi lu ke flashback ini jaman ini nih nostalgianya nostalgianya dan itu yang gue rasain selalu disaat gue denger lagu-lagu gue oh oke disaat gue denger lagi serius gitu kayak wah ini pas ini itu rasanya ada oke jadi lu inget banget tuh memori-memorinya ini pas lagi ini ini pas lagi ini gitu-gitu ya dapet makanya gue sangat menghargai apa yang gue bikin ya maksudnya mungkin waktu itu gue masih belajar di rumah studio bikin lagu terus gue lagi putus dengan alat seadanya dan gue ngerti apa tuh DAW apa segala macem gue ngerti dengan mungkin yang apa ya production musiknya yang segit seadanya cuman gue liatnya bukan dari situ gue liatnya si rasanya bocil-bocil ini nih lagu-lagu ini nih prosesnya punya pesannya masing-masing punya prosesnya pas gue bikin lagu pertama itu proses yang dimana kayak gue lagi bokeh bampus misalkan kayak terus kayak gue harus rekaman dimana harus ngerasain momen apa rasanya seperti apa kan mood lo sekarang mungkin tahun lalu kan beda itu rasanya gitu-gitu itu tuh keinget tuh semuanya tuh jadi lo kayak bisa looking back lagi gitu ya oh dulu gue nih gini iya itu tuh ngingetin gue sebenarnya jadi kayak saat gue denger lagu gue kayak itu makanya yang bikin gue semakin semangat karena saat gue denger lagu-lagu gue yang sebelumnya yang masih gimana-gimana gitu yang masih kurang bagus productionnya tapi kayak itu yang jadi gue semangat ternyata gue tuh mulai karena ini gitu jadi gue inget kenapa gue mulai gitu ah iya lo bisa liat progress lo sendiri lo bisa liat oke ada jejak rekamnya gitu kalo di musik ya iya makanya yang tadi gue bilang sekarang gue lagi menikmati banget apa yang gue lakukan sekarang di musik gue nikmatin banget proses hidup gue sekarang gitu dan gue tau proses akan selalu terjadi sampe gue tua akan ada proses-proses baru lagi tapi cuman at least hal terpenting dalam diri gue adalah itu sih maksud gue dua hal ini nih yang gak bisa dipisahkan dari gue cinta dan musik itu tuh oke aja langsung oke enggak nih congratulations debut album lo it's never easy udah keluar yes perasaannya gimana nih? gue gue oh yang pertama gue seneng banget lah pasti eneng banget terus kayak ada rasa-rasa takut juga sebenernya pas mau rilis kayak deg-degan juga maksudnya kayak gue takutnya gak sesuai sama ekspektasi orang gimana-gimana tapi akhirnya gue belajar sendiri buat ngerti kalo misalkan yaudah apa-apa yang mau bikin lo harus percaya gitu lo oke apa yang udah lo bikin apapun yang udah lo lakuin lo percayain aja dulu gitu entah itu diterima atau enggak itu udah bonus menurut gue sampe akhirnya dirilis nih prosesnya tuh gimana sih gue pengen tau deh membuat album apalagi album pertama nih lo apa ya prosesnya ini albumnya sejujurnya emang lumayan apa ya buru-buru ya bisa gue bilang karena kita ada deadline segala macem kayak jadi gue bener-bener harus harus bener-bener apa ya tau apa yang gue mau gitu lo di album ini sama kayak kayak contoh kayak songwritingnya segala macem gitu gue harus bener-bener buru-buru cari topik dan bikin mood gue supaya bisa dapet di lagunya juga gitu kerti gak sih kayak di saat bikin lagu kan lo dapet mood sedihnya dulu iya jadi lumayan lumayan ada pressure waktu itu sebenernya ya karena timeline tapi setelah gue bekerja sama-sama tim-tim dan orang-orang yang dibalik album ini tuh jadi kayak jadi fun gitu jadi kayak jadi bisa lah dilewatin segala macem kayak gitu feeling lo berarti roller coaster banget nih pressure sama oh iya jadi pas lo bikin lagu lo harus menempatkan iya iya kan gue kan di album ini jadi sebenernya bercerita tentang apa ya ini intimate gue sih kayak ini apa ini personal gue jadi emang ini bener-bener cerita gue yang udah gue laluin cerita gue yang udah gue lewatin gue capture jadi sebuah lagu jadi emang bener-bener bukan ngarang cerita tapi emang bener-bener apa yang gue laluin waktu itu jadi gue masukin ke lagu ini semuanya ke album ini sorry sampai akhirnya rilis terus semua orang mendengarkan ekspektasi lo terhadap orang-orang yang mendengarkan tuh apa? iya ekspektasi gue adalah mungkin gue berharap orang-orang yang denger lagunya gak bicuman apa ya ngeliat dari lirik ngeliat dari liriknya tuh gak secara apa ya karena kan ini kan banyak-banyak di lirik ini kan banyak gue bikin metafor gitu loh dari kira-kira semua itu jadi gue gak berharap kayak banyak orang yang jangan jangan cuman dengerin itu memahaminya literal aja gitu loh tapi emang tau makna-maknanya segala macam ya tapi balik lagi ya gue ekspektasi gue adalah dengan adanya album udah rilis aja gue udah seneng banget berarti udah ngasih kayak udah ngasih tau ke diri gue kalo misalkan gak lo berarti serius disini gitu berarti lo karena udah proses panjang kan bikin album gak semudah itu kayak kayak atah gitu loh bikin album gak susah itu gitu eh bikin album gak semudah itu gitu jadi gue gak berharap banyak gak berharap lebih gue cuman berharap orang-orang bisa terima aja dari sini gue udah seneng banget gitu proses dari bikin albumnya sampe sekarang nih pertama kali lo kayak ayo kita songwriting lo songwriting dulu atau bikin gue bikin cerita dulu konsep dulu oke dari situ sampe ini detik ini udah rilis itu berapa lama totalnya? start dari bulan Februari Maret, April, Mei, Juni, Juli 6 ya bisa dibilang 5-6 bulan lah oke berarti gak lama ya gak lama kayak ngebut lumayan ya ngebut kalo diantara 5-6 bulan ini ada gak sih satu cerita satu experience yang lo baru ngerasain nih pas bener-bener bikin album? aduh banyak banget ya Natch kayak gue baru tau kalo apa ya kalo bikin lagu tuh ternyata gak bisa asal bikin ngerti gak sih kayak karena waktu itu gue tuh kayak pernah ada satu track gue tuh kayak bukan satu track pernah gue bikin demo terus kayak gue asal-asal bikin segala macem dan akhirnya kayak emm rasanya gak nyampe aja gitu maksud gue dimana gue harus ngulik lagi dimana gue harus lebih fokus lagi dimana gue harus tau apa yang mau gue sampein sama orang terus apalagi ya emm lebih ke konsep sih dan kalo lebih production juga gue baru tau dimana kayak dalam satu bulan lo harus bikin lagu sepuluh lagu nulis dengan mood yang berbeda-beda itu terus bulan depannya lo harus produksi jadi seberapa jadi lo kebayangin kayak sepuluh track itu satu bulan udah selesai eee misalkan satu minggu minggu pertama ini kayak ngerti gak sih? maksudnya kayak gue belum selesai sama producer yang ini sama bikin lagu yang ini belum selesai banget tapi udah harus bikin-bikin-bikin lagi jadi kayak numpuk-numpuk-numpuk terus dan rasanya harus pada porsinya iya nah makanya gue kayak karena dadakan sebenernya sih karena dadakan aja karena buru-buru tapi jadi challenge juga buat gue karena kayak kalo gak ini jadi gak bisa apa ya gue dapet banget pengalaman bisa ngontrol gitu ngontrol diri gue kayak disaat lo dikasih posisi yang berat gitu jadi nanti ke depannya lo dapet yang berat-berat lagi tuh kayak udah tau gitu lo ya dan bersyukurnya adalah di album ini pengalaman lagi juga gue bisa production bareng musisi-musisi senior gitu kayak ada Petra Sombing ada Anka Dioff ada Wilmara juga temen gue kayak apa ya itu pengalaman yang menurut gue seru banget karena emang gue bener-bener sama Petra waktu itu production di Bali gitu kayak kayak sesantai itu sebenernya tapi sesuai sama schedule gitu banyak banget deh pengalaman kayak gitu tuh dan ya akan keingetan terus sama gue sih sebenernya ya kan bikin albumnya nih ya iya oke gue kepo nih kan karena lo berkarya membuat sebuah lagu sebuah album gitu kan kan tadi lo bilang moodnya tuh harus dipas-pasin banget sama misalkan lagu ini tentang apa lagu ini tentang apa gitu kan sebenernya kan itu gak cuma di musik kan kalo bisa dibilang kayak orang bikin mukisan orang bikin sculpture apapun itu tuh harus menempatkan moodnya juga gitu kan boleh dong lo kasih tau ke gue gue kayak pude caranya gimana biar kayak menempatkan mood gue iya menempatkan mood lo sesuai dengan porsi yang harusnya lagu ini moodnya harusnya kayak gimana gitu-gitu aduh kalo gue itu biasanya pas bikin ya pas bikin lagu untuk apalagi kayak misalkan gini contoh lo lagi gak galau nih tapi lo harus bikin lagu galau itu kayak hal yang kayak aduh gue gak relate banget lagi sama kegalauan gitu ngerti gak sih nah akhirnya gue harus gue harus bener-bener nge-flashback jaman gue galau oke gue harus ngegali lagi gue harus dapetin rasat lagi dengan cara gimana ya gue harus ya gue harus buka semua lagi gue harus denger dan berharian itu gue denger lagu galau sehari-harian gue harus ngebuat diri gue sesensitif mungkin gue harus gue harus sedih gue harus apa ya kayak kayak mengingat kembali sih dan akhirnya gue sempet kebablasan sebenernya galau beneran aduh tuh kan yang gitu-gitu gak iya gue akhirnya galau beneran gue flashback beneran iya jadi kayak gue flashback lagi karena gue gue pernah gue pernah banget malah kayak bikin pagi-pagi gue mau bikin lagu gue denger lagu galau dulu 30 menit gitu lagu sedih lah atau gue nonton film sedih dulu atau gak nonton film yang bikin gue flashback dulu gitu-gitu segala macem jadi bener-bener gue usahain diri gue supaya ngegali lagi masa waktu gue galau biar repet lagi tuh moodnya segala macem berarti kayak accepting that you are vulnerable gitu dong? iya wow untuk balikin laginya ya gue ya gue berjalan aja sih maksudnya kayak udah berjalan hidup aja udah cuman emang ada sih rasa-rasa ngerti gak sih lo? lo udah ngebur sesuatu lo nyempulungin tangan lo lagi gitu kayak gak langsung ngerin gak sih? iya 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 aduh itu salah satu konsekuensi sejadian yang sisi ya iya kita balik lagi ngomongin album lo yang terbaru debut album lo ini kan ada dua key tracks yaitu Ice Kiss sama This Love Will Never End iya nah itu ceritanya berarti lo juga harus menggali-gali dari dari lubang kubur iya iya itu lagi lo harus menggali-gali lagi iya pasti oh iya ini gimana ceritanya nih? dua lagu ini nah ini adalah ini dua lagu menurut gue kayak karena This Love Will Never Endnya tuh lagu terakhir sebenernya oke sebelum outro dan dengan lagu ini di lagu ini kan kalo orang-orang pasti yang udah denger kayak kok beda banget sih sama 8 track sebelumnya jadinya kan folk segala macem gue pengen ngasih apa ya pengen ngasih rasa berbeda aja jadi ini penutupan gitu loh di albumnya kayak lo lebih confess gitu loh ke orang ini karena di album ini tuh gue menceritakan sebuah proses cowok patah hati cowok doang nih? cowok sebenernya cowok ini gue karena kan gue citaan diri gue kan gue kan cowok kan kebetulan gue cowok ya iya iya tau kok gue iya terus terus kayak kayak di awal ada ego nya dulu cowok kan kayak denial mulai kepikiran mulai apa mulai ini akhir terakhir confess akhirnya malah malah kayak apa namanya malah kayak pengen balik lagi atau gimana gitu pokoknya cowok kan fasenya ada menyesalah juga nah ini di lagu ini di lagu ice case itu gue menceritakan tentang kalo sebenernya itu kalo kesederhanaan itu ya kesederhanaan dicintai itu itu adalah gue ngerasain cinta yang sesungguhnya gitu ngerti gak sih lo? sebuah kesederhanaan oke iya karena menurut gue kalo lo beneran sayang sama orang tuh gak cuman kayak perkara apa ya gue tuh bisa gue tuh bisa banget keinget flashback jaman dulu tuh bukan karena momen-memen serunya doang tapi hal-hal kecil ngerti gak sih lo? tadi gue denger-dengar katanya lo bikin lirik love will never end tuh sehari sebelum lo rekaman iya itu how come? nah jadi ceritanya tuh gini ini lagu terakhir yang emang gue pengen tulis di lagu apa emang gue tuntuin buat lagu terakhir ya emang emang 8 lagu ini 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 sebenernya sebuah kejujuran yang gue kasih tau disini ya sebuah kejujuran yang gue kasih tau disini ya oke gue jujur disini kayak 8 track terakhir itu 8 track pertama itu adalah cerita yang lama tapi gue jadi mood lama yang gue galih lagi yang tadi gue bilang oke emang dan akhirnya bubbles tuh oh yang tadi lo bilang juga lo jadi beneran galau jadi beneran galau juga ternyata gara-gara gue sosok ngegali galau beneran dan di lagu this love for never end ini itu adalah lagu yang gue tulis yang gue moodnya rasain saat itu juga oke satu hari oke jadi setelah 8 track pertama yang gue bikin itu gue mencoba untuk menggali mood galau gue jaman dulu gue inget-inget gue flashback sampe akhirnya keterusan dan akhirnya beneran gue galau dan sedih dan lagu terakhir ini tuh beneran yang gue rasain itu state lo tuh ya iya jadi pas terakhir dan itu penutupan itu sebagai conference juga tapi sebagai closure juga gue bisa bilang hmm gue sejujurnya udah di fase yang ngerasa kalo lo sayang sama orang itu lo gak harus memiliki orang itu gitu ngerti gak salah gak harus bisa gitu loh karena lo gak bisa memaksakan apa ya keadaan dalam 2 pribadi yang berbeda gitu kayak yang tadi gue bilang kayak mungkin lo sayang sama orang itu segala macem lo boleh sedih boleh apa tapi at least lo udah jujur dan udah yang tadi gue bilang makanya di lagu terakhir gue udah confess aja tapi gue bisa bilang ini juga closure gitu loh kayak yaudah gak apa-apa gue akan gue tetep sayang sama lo tapi gue bukan berarti harus memiliki lo lagi gitu segala macem jadi ya gue bisa sayang di apa ya di segala macem cara gitu oke jadi emang 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 lagu terakhir ini yang gue rasain pada saat itu gue rasain disitu juga tiba-tiba keluar semua dan ini lagu yang gue bilang tadi yang 12 tiba-tiba kayak oke ternyata gue ngerasain ini lagi oke gue langsung tulis lagu terakhir makanya ini sebenernya lagu terakhir adalah lagu yang sangat sangat apa ya sangat yang sangat apa namanya minimalis lagunya folk gitu minimalis gitu dengan dengan vibe-nya juga vibe yang yang minimalis kayak temen-temen udah bisa denger juga dan ini lagu yang menurut gue simbol dari album ini sebenernya sih jadi proses yang dimana gue ngegali mood gue itu segala macem gue coba-coba ngegali ternyata gue ables di album ini ini album ini cerita banget buat tidur gue kapan track itu gue cari buat sedih segala macem mengingat flashback tiba-tiba di satu lagu terakhir itu beran gue rasain akhirnya jadi itu kenapa gue pilih lagu ini sebagai key track dari album ini salah satu dari key track dan ini menggambarkan banget dari album ini kayak gue bilang it's never easy kayak ya gue bilang kalo emang sesuai artinya kayak gak akan pernah mudah gitu loh to love or to let go bisa dibilang kedua itu kali ya oke jauh juga ya perjalanan percintaan lo dan finding love sebenernya gue lebih ke ini sih kayak kayak mencoba cari jalan terbaik aja sih dengan apa yang gue pikirin karena kan kayak lo pasti pernah juga doang kayak ada fase percintaan segala macem yang bikin lo gue harus apa, harus apa, harus apa tapi yang bener-bener komplikasi banget dan menurut gue gue menemukan jalan terbaik adalah gue gak bisa mencoba untuk menghindar tapi gue menerima dan biarin aja dari situ terus sampe dia tau kapan harus gak ada gitu ngerti lo jadi jangan dipaksa untuk kayak ada perasaan nih lo tumpuk terus tumpuk terus tumpuk terus akan jadi bom besar di bawah gitu jadi gak bisa jadi kayak menurut gue biarin aja dari situ sampe dia tau kapan waktunya untuk gak ada tapi ya intinya gue cuman pengen pesen botong orang di album ini juga gue pengen pesen dan ini cerita dari diri gue sih adalah kayak gak apa-apa kalo lo jujur sama diri lo gitu menerima keadaan yang ada kalo emang lo sayang sama orang ya lo sayang gak harus lo kayak tutup-tutup untuk lo bisa lepas atau gimana karena menurut gue itu gak akan gak akan apa ya gak akan ngebantu lo untuk melupakan dia atau bahkan gak akan ngebantu lo untuk jadi orang yang lebih mengerti dan dewasa malah jadi stuck ya jatuhnya ya stuck dan pemikiran lo kan gitu terus depannya akan kayak kayak apa namanya cari jalan pintas buat lo pengen orang kayak udah harus block karena gue juga di fase yang kayak waktu itu sering banget tuh kayak gue gak suka sama orang udah gak ini gue block gue apa gue tinggal gue cabut cuman jadi penyakit buat gue jadi kenapa sih kalo sekarang coba untuk menerima aja dan lo ngakuin kalo sayang kan harus sadar harus terima kalo emang gak bisa miliki jadi kayak biarin aja ada disitu terus perasaannya tapi kita lihat nanti akan seperti apa dan ada banyak cara untuk mencintai gak cuman lo harus cium kening dia enggak kan tapi dengan cara lo kasih support dan apa segala macem ada banyak cara si ice kiss nih kan salah satu key tracks juga nah itu yang lo mau ceritain apa nih? di ice kiss itu yang mau gue ceritain adalah sebuah kesedaranan dalam mencintai jadi disaat lo cinta sama orang lo gak harus ngeluluh soal-soal apa ya hal-hal yang besar gitu sebenernya lo bisa sayang sama orang hanya dari hal-hal kecil dan kadang-kadang kan dari kesedaran itu kan dimana rasa sederhana itu kan ada timbul di saat ego lo semua ilang ego lo ilang semuanya rasa rasa ego-ego lo ilang sama orang-orang kayak bener-bener di bawah banget lah perasaan lo segala macem dan di saat rasa sederhani lo bisa mencintai orang di bawah dasar itu itu adalah sebuah fondasi yang kuat gitu di saat mencintai kayak dari dasarnya tuh lo udah tau gitu udah sayang gitu segala macem jadi apapun tekanan nantinya di atas ya lo tetep inget dasarnya seperti apa gitu jadi sebuah kesedaran itu penting buat gue ya kesedaran itu adalah cinta yang sesungguhnya kayak yang bisa dibilang yang kuat sih sebenernya kalo lo bisa mencintai orang dengan sebuah kesederhanaan ya rasa menerima juga itu lo pernah menerapkan ya sangat itu sebenernya gue bisa tau karena bukan gue terapkan tapi emang terjadi di hidup gue aja gue di fase yang kayak gitu yang kayak yang kayak gue pernah kalem ini tuh gue cinta sama orang hanya dengan hal-hal sederhana gitu loh bukan hal-hal yang yang besar atau gimana gue gue pernah rasain kecintaan kayak gitu sama nyokap gue gak apa-apa gak ada yang lucu sama nyokap gue nyokap gue percaya hubungan cinta yang paling kuat itu menurut gue sebenernya selain hubungan vertikal ya personal sama orang tua sebenernya itu yang cinta yang menurut gue abadi banget maksudnya kayak apapun yang lo lakuin orang tua lo tetap ada disitu kayak apapun yang terjadi kayak gitu dan itu yang gue rasain banget sampai sekarang adalah nyokap gue support apapun itu yang gue lakuin apapun yang gue mau dan kayak dia percaya sama gue dan itu cinta yang sesungguh ini menerima apapun konsepensinya ya itu itu makanya yang gue terapin di album ini juga sebenernya gue pengen gue pengen ngomong ke cowok-cowok juga ya kayak karena banyak kan yang kan gue dapet gue dapet apa ya dapet personal branding dari orang kayak gangga lagu gue sedih segala macem tapi di album ini sengaja gue bikin yang sedih semua karena gue juga pengen temen-temen gue yang sama-sama coba di luar sana kayak bro gak apa-apa kalo lo harus nangis gara-gara perempuan tuh gak apa-apa kayak lo harus sedih segala macem gak apa-apa banget maksudnya berarti lo disaat lo udah bener nangis gitu dalam untuk perempuan untuk suatu hubungan berarti lo pernah menjadi orang yang seserius itu dan saya menghargai itu iya bener sih iya bener sih disaat lo pernah nangis banget buat perempuan disaat lo sedih banget buat perempuan itu bukan lo cowok lemah tapi lo berarti lo berarti hebat banget karena lo udah pernah menghargai se-menghargai perempuan bukan lo lebih ya bisa di penghargai dan se-menghargai suatu hubungan itu dan lo bener-bener menurunin ego lo banget gue pengen nangis sebagai cowok karena balik lagi sama-sama sama-sama hatinya sama gitu gak ada gue ngeliatnya sekarang udah kayak untuk secara fisik mungkin cowok sama cewek ya gue gak bisa bilang ada beda apa enggak tapi menurut gue gue udah bilang sama-sama kayak sama-sama manusianya gitu ya sama-sama punya lo punya apa yang gue punya juga gitu jadi it's apa ya it's really fine kalo misalkan lo harus nangis karena lo lo harus bangga sama diri lo karena lo udah pernah se-appreciate itu tuh sama sama orang lain dan sama hubungan lo setuju sih gitu jadi ini mungkin album cocok juga ya buat cewek-cewek yang aduh gue pengen banget lagi merasakan rasa feeling gue gitu ya iya iya bisa jadi harapan lo kedepannya gimana nih gak dengan debut album lo akhirnya keluar juga terus lo pingin tadi kan lo pingin konser nih berarti harapan kedepan 2021 mungkin 2022 harapan kedepannya ya harapannya pasti semoga albumnya lancar terima orang dengan baik terus yang tadi gue bilang ada ya gue pengen banget ada konser segala macem terus gue juga berharap ini bukan akhir dari apa ya perjalanan gue untuk menulis lagu semoga nextnya di tahun depan atau tapan gue gak tau waktunya tepat tapi kayak gue berharap gue bisa explore lagi dengan dengan cerita yang baru mungkin dengan ya story yang baru lah segala macem gak melulu soal sedih mungkin ini sebenernya album ini sebenernya gue sebenernya di dalam diri gue tuh kayak gue ngerasa album ini tuh penutupan lagu sedih gue sebenernya tapi gue gak tau nanti gimana tapi ini bener-bener gue kasih semuanya ke orang-orang ini lo lo mendengar karena ekspresi pertama adalah orang denger lagu blue jeans lagu-lagu sedih dan oke ini gue kasih semuanya di album ini kalau dan ini mungkin terakhir gue bikin lagu sedih karena gue harus menemukan diri gue lagi dulu karena setelah album ini jujur gue capek capek kayak sampai sekarang pun sebenernya kebawa moodnya kayak gue tiba-tiba masih kok jadi kebebelasan galau nih kok jadi bener-bener kepikiran segala macem walau gue gak menyalahkan album ini tapi kayak tapi kayak apa ya kayak mungkin dalam diri gue pun belum belum menerima waktu itu tapi sekarang karena album ini malah memberikan gue jawaban kayak oke gue harus bisa terima orangnya gue harus bisa mengerti fase ini gue harus tau dari album ini makanya gue The Self Independent itu kayak sebuah closure yang kayak gak apa-apa lo mencintai orang disitu denial gak denial dan gak harus jadi milik lo juga lo harus bisa jadi orang yang bisa menerima apapun keadaannya gak sebelum gue cabut nih kan kita udah ngobrol panjang lebar terus udah tau nih state lo sekarang dimana dalam hidup tapi kan kita balik lagi ke album lo ini kan it's a love album gitu ya nah menurut lo sendiri cinta itu apasih gak? cinta cinta tuh adalah art menurut gue bukan karena gue musik karena keterloki gitu tapi menurut gue iya karena apa setiap art itu punya cerita masing-masing dalam apa yang dilakuin dan organik banget menurut gue art itu organik dan itu pun cinta gitu unpredictable gak tau apa yang terjadi dan selama dan tapi selalu berharga gitu menurut gue karena apapun art itu yang dilakuin sama orang dengan ketelusan segala macem apapun hasilnya pasti itu adalah berharga sama kayak cinta gitu proses apaan pun yang udah lewatin sehancur-hancurnya hubungan itu tapi akan ada sebuah pelajaran yang lo dapet dari situ makanya gue juga bilang kayak perpisahan tuh gak perlu soal sedih tapi perpisahan adalah sebuah bisa bilang juga ada hal baik dalam perpisahan karena lo jadi bisa menjadi orang yang lebih baik lagi kehidupannya lo akan tau salah dimana karena kalo lo gak tau salah dimana akan berubah kan jadi menurut gue cinta itu adalah sebuah art yang tadi gue bilang sih kira-kira apa yang mau lo sampaikan ke tim lo nih yang udah ikut dalam penjalanan musik lo sampe sejauh ini khususnya dalam proses pembuatan album ini apa sih yang lo mau sampaikan ke mereka itu